Pemirsa kayu sebagai media ukir sudah lazim pada umumnya, tapi yang satu ini bukan kayu yang menjadi media ukir, melainkan media kaca. Di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, seorang pemuda mengubah limbah kaca menjadi hiasan yang artistik dan tentunya saja menarik. Penasaran bagaimana seni ukir kaca pemirsa? Berikut liputannya. Zulfiqar, pemuda asal paninjauan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ini yang biasanya membuat hiasan atau pajangan berbahan kayu, kini mulai mengaplikasikan ukirannya pada kaca. Dalam mengerjakan satu model yang sederhana, Zulfiqar membutuhkan waktu hingga 3 jam. Namun kalau yang tingkat kesulitannya cukup tinggi, bisa diselesaikan dalam beberapa hari. Untuk mukir kaca dibutuhkan ketelitian yang ekstra dan minim kesalahan, karena bila salah gores tidak bisa dihapus dan tentu saja berpengaruh pada hasil. Gradasi pun harus diperhatikan agar lebih hidup. Zulfiqar mendapat bahan kaca dari limbah-limbah kaca yang terbuang. Pengen mencari variasi produk aja untuk brand sayam atau kayu bang. Dan cari referensi di internet, Pinterest, dan Youtube. Untuk proses tergantung ukuran sih bang. Yang kecil bisa dikerjakan maksimal 2-3 jam. Dan ukuran yang besar mungkin makan waktu sehari atau dua harian. Dalam pemasaran, Zulfiqar saat ini lebih memanfaatkan media sosial. Kreasi ukiran kacanya pun dijual mulai dari 150 ribu hingga jutaan rupiah. Tergantung model dan tingkat kesulitan gambar. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistio, iNews, melaporkan.